Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada Amma ba'd Ihwanil muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda Adadarunaman muflis Taukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu Para sahabat menjawab Al-muflis sufiina man la dirhamalahu wa la mata Orang yang bangkrut diantara kami adalah Orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta kekayaan Kemudian Rasulullah menjelaskan Faqala Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku Adalah orang yang datang di hari kiamat nanti Dengan pahala amalan sunat Wasa dan zakat Namun Ia selalu mencacimaki Menuduh Memakan harta Menumpahkan darah Dan memukul orang lain Ketika seseorang mencacimaki Berarti Ia telah mencela Mengejek Menghujat Melaknat Mengumpat Bebas berpendapat negatif Dan berbicara kasar Inilah Lisan yang tidak terjaga dengan baik Terlebih Di media sosial Bukan Lisan yang bicara secara langsung Justru lebih berbahaya lagi adalah Bahasa tulisan Yang kian merebak Dalam menghujat Mencacimaki Membuli Lebih bebas dari dunia nyata Rasulullah SAW bersabda Innal mu'mina laysa billa'ani Walata'ani Walal fahishi Walal badii Sesungguhnya orang mu'min itu Orang yang tidak suka melaknat Mencela berkata kejijor dan kotor Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sohih Kemudian menuduh Menuduh tanpa bukti Berarti memberikan informasi Dan berakibat fitnah Memakan harta Ia ini Memakan harta orang lain Tanpa izin Pernah berhutang Tak pernah dibayar Sampai di akhir hayat Menumpahkan darah Berarti menghilangkan nyawa Seseorang anis membunuh Memukul orang lain Berarti Menzolimi orang lain Menyakiti orang lain Sampai pada Belum meminta maaf Seadil dunia Atau diberi maaf Sampai pada akhir hayat Kau muslimin yang berbahagia Kemudian Rasulullah Menjelaskan balasan bagi orang tersebut Maka diberikanlah bagian dari Pahala kebaikannya Untuk orang-orang yang ia sakiti Apabila pahala kebaikannya Telah habis Sebelum terpenuhi Pembalasan atas perbuatan zulimnya Diambillah dari dosa-dosa mereka Kemudian dialihkan kepadanya Lantas ia dimasukkan ke dalam neraka Setelah mendengarkan hadis tersebut Perlunya kita khawatir Mawas diri dan bercermin Kepada diri kita masing-masing Apakah selama ini Tidak tanduk serta ucapan kita Kerap kali tajam menyakiti orang lain Bahkan memuduhnya Dengan berbagai macam tuduhan Yang sebenarnya belum terbukti pasti Hingga orang tersebut Merasa terzolim Pantaslah Kita takut akan bangkrutnya Diri kita kelah di akhirat Sebab Ketika kita bangkrut di akhirat Tidak ada lagi yang bisa menolong kita Dari ancaman Api neraka Walaiyadubillah Kita berlindung kepada Allah Dari perbuatan yang menzolimi orang lain Ma'asirul muslimin yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahwasannya Dosa Ditimpakan kepada orang yang berbuat zolim Dan orang-orang yang senantiasa melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak Dan Rasulullah s.a.w mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap doa orang yang terzolimi Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w dari Ibnu Abbas r.a Ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda kepada Mu'ad bin Jabal r.a Ketika beliau memutus ke Yaman Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi Karena sesungguhnya Tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah s.w.t Mutafakun alai Hadis ini sahih Ma'asirul muslimin yang berbahagia Syekh Al-Usaimin menegaskan Tidaklah menunjukkan orang yang bangkut tersebut akan kekal di dalam api neraka Namun ia diazab sesuai dengan takaran dosa-dosa orang lain yang ia zolimi Yang dialihkan kepadanya Kemudian setelah menjalani azab tersebut Ia akan dibawa menuju surga Karena orang mu'min tidak kekal di dalam neraka Tetapi api itu sangatlah panas Tidak akan tahan seseorang manusia berada di dalamnya Walaupun hanya satu detik Semoga Allah s.w.t Melindungi kita semuanya Ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar Kepada Al-Ahnab bin Qais Siapakah orang yang paling bodoh? Al-Ahnab menjawab Orang yang bodoh adalah Orang yang menjual akhiratnya Demi dunianya Oleh karena itu Marilah Kita menjaga Janganlah menjadi orang yang muflis Orang yang bangkut Orang yang merugi dalam keadaan bangkut di akhirat Bisa jadi Di dunia ia adalah orang yang memiliki Amalan-amalan salah yang banyak Tetapi tidak guna amalan itu baginya Karena sebab ulahnya di dunia Karena perbuatannya Karena lisannya Karena tangannya Hanya sekedar ingin melambaskan hawa nafsu Semoga apa yang disanakan ini bermanfaat Kebenaran dari Allah s.w.t Yang tidak tepat Dan dari hamba yang rumah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa akhir da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh